Intro Halo guys, welcome back to my channel Balik lagi di channel aku Sinta Dayanti Maaf banget kalo suara aku kayak Serak-serak gak jelas gitu karena aku lagi radang Ini maaf aku gak bisa ngomong Yang terlalu keras karena Leher aku sakit banget sumpah Hari ini aku bakal review Produk Madame G Ini yang seri Terbarunya, yang seri Lipsticknya yang nude sama Seri eyeshadownya yang made Nah kalo misalkan Madame G yang sebelumnya Lipsticknya itu kayak warnanya Bright-bright semua ya Jadi sama eyeshadownya itu seri Yang sebelumnya itu shimmer semua Dan hari ini aku tadi beli Si eyeshadownya itu yang Serinya Yang terbaru, yang made semua Sama yang lipstick yang Seri nude, dan dengan harga Yang murah, ini cuman Rp17.500 dan ini harga Rp20.000 Apakah worth it? Atau gimana? Cus langsung kita ke reviewnya aja So yang pertama disini aku udah Pakai alis Sama pakai BB cream aja Jadi sorry banget kalo misalkan Suara aku lagi Bindeng Atau lagi Serak-serak gak jelas gitu Soalnya aku lagi radang Jadi disini aku bakal Yang pertama pengen Pakai si Eyeshadown Jadi ini seri keluaran terbaru mereka Aku Yang aku tau ya Kalo misalkan yang Madame G Madame G yang lama Mereka itu kayak Semua warnanya kayak Kayak shimmer semua Cuman blush onnya aja Yang made Warnanya sih kayak natural-natural semua ya Gak natural yang gimana sih Tetap juga yang kayak Kayak ada coklat Ada abu-abu muda Terus ada blush onnya juga Terus dapat Aplikatornya juga Eyeshadown aplikatornya So mari langsung aku coba aja Jadi ini aku bakal swatch dulu ke kalian Aku mau ngasih tau ke kalian Warna-warna dari mereka Aku swatch dari mulai Kotak yang pertama Kayak dia Kayak powdery gitu ya Powdery tapi Partikernya tuh halus banget Nih Wow Belum main pigmented Tapi agak patchy ya Dan ini aku beli dengan harga Rp20.000 Ya Terus aku lanjut lagi swatch Ini warna yang di bawah Tuh Yang coklatnya pigmented banget ya Tapi ini super duper patchy Patchy banget Bisa kalian lihat Karena dia bener-bener powdery Wow My god Tuh Sebenernya warnanya pigmented ya Tapi patchy banget Menurut aku Kalian bisa lihat tuh Ini patchy banget Ini patchy Ini patchy 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 banget semuanya Tapi ya Lumayan lah ya Sesuai dengan harganya So bakal aku langsung Aplikasiin ke mata aku Zoom Supaya kalian jelas Lihatnya Yang kadang aku mau pakai Untuk nge-set eyelid aku dulu Aku pakai warna putih Oke aku mau pakai yang warna ini Aku gak tau Soalnya disini gak ada namanya Kalian bisa lihat Ini super duper powdery Semuanya berantakan guys Hmm Lumayan keluar warnanya Ini aku pakaiin dulu Di seluruh eyelid aku Tapi waktu Diblend ke Kelopak mata Dia gak Enggak patchy Sama sekali Dan warnanya tuh Bukan tipe-tipe warna Yang kayak Langsung keluar gitu loh Jadi dia tuh bisa Dibuat up Tapi dia gak Apa ya Gak terlalu susah keluar juga Warnanya Terus disini aku pengen Pakai warna Coklat ini Untuk di outer corner Mata aku Karena coklatnya Gak keliatan deh Gak keliatan sih Biasa aja Ya kok Tapi kalau menurut aku Ya sesuai sih Sama harganya Ini gak keluar sama sekali Guys Warnanya coklatnya Aku cobain Warna coklat tua aja deh Coklat tua yang ini Sama Gak terlalu keliatan Ya tapi lumayan lah ya Aku bawa sampai ke bawah Ini mau aku blend lagi Pake kuas bersih Supaya gak ada harsh line So guys Ini mata aku bener-bener Udah kayak orang ketonjok Aku gak tau Kenapa dia misahin Antara palette yang shimmer Sama yang Matte gitu loh Karena kalau misalkan Kita pake warna matte semua Kalau aku pribadi Aku tuh kayak kesusahan gitu loh Kayak Mata aku tuh gak bright Sama sekali Dan dia gak ada warna cerahnya Sama sekali Aku mau pake warna putih Ini kayak aneh Kayak gak keliatan apa-apa Ntar terus Kalau misalkan Mau pake warna abu-abu Ini gimana Ini mau disesuaiin Sama warna apa Gitu loh Bingung banget Jadi Kalau misalkan Ada warna shimmernya Mungkin aku lebih enak Untuk misalkan Di depan kelopak mata sini Gitu loh Ini kan kalau Misalkan warna matte semua Bata aku tuh bener-bener Kayak orang ketonjok Nah kenapa Dia harus misahin Yang warna shimmer Sama warna matte nya Jadi Kalau menurut aku Ini sesuai lah ya Sama harganya Cuman 20 ribu Walaupun Warnanya Ada Ada yang keluar Tapi Gak terlalu yang Wow banget Gitu loh Kalau menurut aku So ini aku bahkan Selesaikan dulu Bagian matanya Ntar aku bakal Baik lagi So guys Ini bagian mataku Udah selesai Jadi menurut aku Kayak Apa ya Kayak Aneh aja Gitu loh Warnanya tuh Gak nyambung Warna yang di palette Ini gak nyambung Gitu loh Nyambung sih Nyambung sebenarnya Cuman ketika Di aplikasi ini Warna gelapnya tuh Kayak gak keliatan Kayak gak keliatan Sama sekali Kayak nyatu aja gitu Sama warna yang depannya Atau mungkin aku Salah pilih warna Atau gimana Aku gak tau Mungkin next Bakal aku coba lagi Dan sekarang Aku pengen coba Si blush onnya Oh my god Ini terang banget Kayaknya Kayak apa ya Yaudah deh Pokoknya langsung Kita cobain aja Disini bakal Aku swatch dulu Buat kalian Ini yang Apa namanya Ini kayak Pink pink Barbie gitu ya Tuh Warnanya Nah kalau misalkan Untuk blush onnya Pas di swatch Itu gak patchy Cuman aku gak tau Jadi bakal langsung Aku coba aja Aku pake yang warna Ini Ini pigmented banget ya Sumpah ini pigmented parah Si blush onnya Sebenernya Untuk eyeshadow Sama yang blush onnya ini Gak susah Untuk diaplikasiin Sama sekali Gak susah Cuman mungkin ini Make up matanya Sama blush onnya Jadi kayak gak nyambung gitu ya Warnanya Yang satu pink Yang satu coklat Jadi kalau menurut aku Warna si blush onnya ini Mungkin lebih cocok Buat Sehari-hari Kalau misalkan Kalian pengen Kelihatan Lebih seger Lebih Mudah gitu ya Kalian bisa pakein Sampai ke bagian hidung Apa aku liat review Orang-orang banyak yang suka ya Nah disini yang bagian terakhir Aku bakal cobain lipsticknya Ini lipsticknya yang Shade 407 Yang Pretentious Ini yang Seri nude-nya Jadi kan kalau misalkan yang Keluaran Madame G yang pertama Itu kan yang Seri Yang seri Kayak lebih bright-nya ya Warna Kalau ini yang lebih nude-nya So ini bakal aku swatch dulu Di tangan Untuk baunya Kayak bau coklat gitu ya Dia kayak warna Orange Orange ke Peach Agak gimana gitu Tuh Jadi dia hasil awalnya Glossy gitu Cuman gak tau Ini mint apa enggak ya Oh ini matte guys Jadi claim-nya matte Cuman mungkin aku Agak tunggu beberapa saat Oke bakal aku coba Ke bibir Cuman aku tuh ngerasa Kayak aplikatornya itu Kayak beda gitu ya Dia tuh kayak apa ya Kayak lonjong Tapi dia gak lonjong Flat juga gak flat gitu Cuman menurut aku Ini teksturnya lumayan enak Lumayan apa ya Gak terlalu kering Gak terlalu berat juga di bibir Jadi dia tuh Teksturnya ringan banget Dia kayak cair gitu Dan cepet banget keringnya Dan dia sama sekali gak Gak transfer proof Tuh Gak transfer sama sekali So warnanya juga bagus Aku suka Mungkin ini warnanya lebih cocok Dengan look mata aku Tapi gak cocok sama pipi aku Dia lengket sih Lengket cuman gak terlalu lengket Yang mengganggu gitu loh Untuk warna Untuk wanginya juga Gak mengganggu Dan dia nude-nya itu Dipennya itu kan Kayak pucet banget ya Tapi kalo misalnya Kalo udah di bibir Itu bagus banget loh Gak terlalu pucetnya Gimana aku lebih suka Sama lipsticknya sih Daripada si Cuman aku gak tau sih Ketahanannya gimana Cuman ya mungkin Sama aja sih Dengan lip cream Lip cream pada umumnya Dan ini harganya Cuman 17.500 Aku excited banget Tadi mau beli Cuman aku mau beli Banyak-banyak Cuman aku tuh takut kayak Gak enak gitu loh Formulanya Cuman mungkin aku bakal Beli lagi yang seri lainnya Oke guys Jadi kesimpulannya Dari aku Aku kurang suka sama eyeshadow-nya Tapi aku suka banget Sama lipsticknya Gak yang terlalu suka Banget-banget gitu Gak sih Cuman ya Aku suka-suka gitu loh Suka aja Kalian paham kan Suka-suka Paham kan Dan aku tuh ngerasa Kayak eyeshadow ini Kayak eyeshadow mainan Dan dia dari packagingnya Juga gak kokoh sama sekali Ini sekali gue tinju aja Udah pecah ya Dan terus Untuk lipsticknya ini Dia tuh kayak Akrilik gitu ya Bukan kaca Bukan plastik Tapi si Eyeshadownya ini loh Kayak eyeshadow mainan Mungkin sekali gue Tuh kan Tuh kalian bisa lihat Tuh Dia tuh kayak lembek banget gitu loh Ini sekali aku patahin Ini aja mungkin patah Jadi aku tuh ngerasa Kayak eyeshadow ini Kayak eyeshadow mainan gitu loh Pilihan warnanya tuh Aneh-aneh Tidak aneh sih menurut aku Cuman Kayak gak nyambung gitu loh Dikasih warna eyeshadow begini Tapi Warna blush onnya yang seperti ini Kayak gak nyambung gitu ya Terus Si warna-warnanya ini Matte semua Kenapa mereka gak gabungin aja sih Antara matte sama shimmer gitu Biar Yang beli tuh Lebih bisa Bereksplore gitu Lebih bisa Berimajinasi dengan warna Dengan warna-warna kesukaan mereka Gitu loh Ini kayak Apa ya Aku tadi kan taruh warna yang Coklat tua ini kan Di ujung sini tuh Kayak gak kelihatan sama sekali Tuh Apa karena aku yang gak bisa pakai Eyeshadow atau gimana gitu kan Pokoknya aku tuh ngerasa Kayak palette ini Warnanya gak nyambung aja Malahan lebih nyambung sih Makanya tadi aku pilih lipstick Yang warnanya Nyambung dengan warna-warna yang disini Gitu loh Karena aku tuh Udah punya ekspetasi Pasti PP aku nih gak bakal nyambung Sama eye look aku So mungkin segini aja review dari aku Thank you anda nonton Bye